Intro Ya Pemirsa, kita masih berbicara tentang pendidikan di Malaysia Dan tadi kita menyinggung sedikit tentang cost of living di sana Banyak mahasiswa yang sambil kuliah, sambil bekerja Kira-kira kondisi di Malaysia seperti apa nih Puan? Okey, kerja paruh waktu ya Kerja paruh waktu ya kalau misalnya Jadi sebetulnya kita tidak mahu membebankan anak-anak Indonesia ini belajar dan kerja Tetapi kalau seketika memang sangat perlu untuk bekerja Kita memberi sedikit ruang untuk mereka bekerja sambil kuliah Tetapi bukan waktu kuliah, tetapi waktu libur Libur ya Tapi untuk berapa jam dalam satu minggu gitu kan Dan ada beberapa jenis pekerjaan itu yang kita tidak benarkan Terutamanya pekerjaan yang melibatkan cash flow Karena kalau itu kan risikonya tinggi Jadi kita lebih menggalakkan kalau mereka mahu pekerjaan yang melibatkan perkhidmatan gitu ya Macam jadi peramu saji apa gitu kan Jadi itu kan lebih tidak melibatkan wang gitu kan Jadi kita benarkan Tetapi mereka ini harus mendapat kebenaran daripada pihak universitas Dan prestasi mereka akan sentiasa dilihat Jadi kalau prestasi itu kurang bagus Jadi kita memang kita tidak benarkan Kita tarik balik kebenaran untuk pelajar Ijin kerja Kita harus dapat ijin Jadi kalau kita melihat rata-rata anak Indonesia di sana Mereka sebetulnya senang juga Tidak ramai yang bekerja Mereka jalan-jalan ajar Menikmati ya Menikmati Karena itu tadi apa Kosa Fliring ya Yang lebih terjangkau gitu ya Dan mungkin jarak untuk ke Kerana kebanyakan industri ini di Kuala Lumpur Kuala Lumpur ya Jadi mungkin sebab di Kuala Lumpur itu memang sudah ada Di kotanya itu di sekretari universitas pun sudah ada kan Jadi kadang sudah ada macam mallnya apa kan Orang Indonesia ini Kebanyakan anak kan suka ke mall gitu kan Jadi memang sudah ada Jadi kadang mereka tidak perlu ke Kuala Lumpur Macam mereka sudah di situ Sudah ada di suasana kelilingnya Jadi mereka kadang tidak perlu ini ya Dan kebanyakan juga anak Indonesia ini pulang Ke Indonesia juga ya Kerana-kerana pesawatnya Kan banyak pesawatnya kan Sama ada pesawat Malaysia Ataupun pesawat Indonesia Kerana biayanya serendah sampai 300 ribu kan Bisa pay-pay kan Pulang pergi kan Jadi kan mereka merasakan macam It's like a second home It's like sama gitu kan Kadang keluarga datang Visit melihat anak Jadi kerana itulah Kami mengambil kesempatan ini Supaya hubungan kita lebih akrab lagi ya Jadi dengan mungkin kesempatan Untuk menghantar anak ke Malaysia itu Mungkin menjadi satu pilihan Untuk melatih mereka menjadi mandiri Sebelum mereka pergi ke tempat yang lebih jauh Ya Untuk menimbul ilmu Kerana ilmu ini untuk dicari Tiada batasnya ya Ya Kalau kita merasa ilmu itu baik Di mana kita harus cari kan Kerana apa ya Kerana kita ini adalah generasi baru ya Anak-anak ini generasi baru ya Kalau tidak dibagi pengalaman Tidak dibagi tanggungjawab Tidak menghadapi challenge ya Gimana kita ingin terus maju kan Seberkembang ya Ya berkembang Jadi kerana itulah Di Malaysia sendiri Kita melatih Anak-anak ini juga Supaya lebih mandiri Mandiri artinya Lebih lengkap lah Sebagai Apa Satu Produk ya Daripada universitas Bukan saja Pintar Bukan saja Mempunyai keputusan Akademik yang bagus Tetapi Interpersonalnya Artinya Your soft skill ya Artinya Kalau kita mempunyai Akademik yang bagus Tetapi kita tidak bisa Bersosialisasi Betul Kita tidak bisa berbicara Sama saja Tapi bagi saya Itu Bukan kejayaan kan Ya Masih ada kurang Ya Kerana kita harus ingat Bila anak ini keluar ke bidang pekerjaan Mereka kan harus menghadapi kan Masyarakat di luar sana kan Tapi bagaimana kita mau 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 tackle ya Artinya Bagaimana kita mau Membuat diri kita cocok gitu kan Jadi kita harus belajar Betul-betul Dan kalau kita lihat hari ini pun Ramai anak-anak Indonesia yang Belajar Yang kerja di Malaysia Mungkin untuk bukan full time Mungkin ingin menimba pengalaman Dan akhirnya pulang ke Indonesia Kita ramai kok Alumni-alumni ya Yang kerja di Malaysia Kemudian pengalaman-pengalaman itu Ke Indonesia Bawa pulang Dan membuka PT-PT Sendiri Perusahaan baru Dan sebagainya Itu kalau episode saya sharekan Bicara tentang alumni tadi Untuk dari Malaysia tadi Banyak ya Yang sudah banyak Lulus Kemudian sukses Dengan menjadikan Pertamaian-pertamaian Alhamdulillah Kira-kira Apa yang paling banyak Kalau kita lihat Kalau dilihat Sehingga hari ini Mereka lebih banyak Kepada manajemen Jadi mereka yang namanya Kerja di bank Dan ada Tapi pada 2-3 tahun yang lalu Mereka lebih cenderung Kepada animasi Karena waktu itu kan Multimedia ini Memang Komputer Teknologi kan Kok ketawa Mesti ada satu Yang ini ya Apa yang bikin 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 Apa Kalau orang Malaysia Bilangnya kelakar gitu Kalau sini Bilangnya apa Lucu ya Iya puan Masalah animasi tadi Kan disini Di Indonesia ini Terkenal dengan Animasi dari Malaysia Ada UPIN dan IPIN Bisa dita sedikit Kok ini Sering tengok UPIN IP Bisa bicara UPIN IP Enggak nih Tidak bisa puan Jadi Kalau lihat Apa namanya Banyak cerita-cerita Dari Malaysia Kayak UPIN IP Kemudian juga ada lagi Cerita yang lain Yang dari Malaysia juga Yang berbahasa Malaysia Kalau kita lihat Itu gimana puan Kan UPIN IP itu Sebenarnya Hasil daripada Mahasiswa juga Sebetulnya Awalnya mulianya Daripada mahasiswa Daripada salah satu Universitas Idea itu kan Datang daripada Salah satu Anak mahasiswa Daripada salah satu Universitas IT di Malaysia Jadi mereka Mereka kembangkan Dan mereka Membuat ini Secara komersial Dan kita memasarkan Keseluruh negara Dan Indonesia Nampaknya Sangat Anak-anak Indonesia Sangat Sangat Macam Fanatik Mungkin kerana Mesejnya itu Karena UPIN IP itu Lebih menceritakan Tentang Bagaimana kehidupan Di Malaysia Di antara Berbagai bangsa Tapi itulah Kehidupan kita Jadi mungkin itu Yang membuatkan Siri itu Diminati oleh Anak-anak Dan ibu bapa Membenarkan anak-anak Untuk melihat Karena value Of the story itu Nilai-nilai murni Yang ada Hormat menghormati Kasih sayang Jadi mungkin Itulah salah satu Kenapa diminati Dan sebetulnya Ramai juga Alumni-alumni Yang daripada Universitas Malaysia ini Yang bekerja di kantor Upin Ipin Ada yang dah pulang Ke Indonesia Membuka perusahaan Animasi di Indonesia Dan kita sebetulnya Masih mencari Mencari Ruang-ruang kerjasama Kalau ada Peguang tinggi Yang ingin mengadakan Kerjasama Dalam bidang animasi Dengan universitas di Malaysia Mungkin universitas Negeri di Indonesia Ataupun universitas Swasta di Indonesia Ingin mengadakan Kerjasama Jadi alhamdulillah Jadi memang Kerjasamanya ini Puan Ini untuk Malaysia sendiri kan Kulturnya Hampir sama dengan Indonesia Ini mungkin Kelebihan ya Kelebihan yang dimiliki oleh Kenapa kita bisa Kerjasama dengan Malaysia Karena budaya Hampir sama Bahasanya juga Hampir sama juga Terakhir closingnya Bisa ada statement Untuk Closingnya Sudah sampai Pemujungnya Untuk harapan Cepat banget Masa berlalu ya Jadi harapan saya Saya ucap terima kasih Juga kepada Pendengar ya Mungkin yang setia Daripada awal Untuk melihat Rancangan saya pada hari ini Mungkin Mungkin apa yang saya Bisa share di sini Seperti yang saya bilang tadi Pendidikan ini adalah Satu Aset ya Adalah satu Apa harta yang Paling berharga Sekalian ditinggalkan oleh Keluarga pada anak-anak Untuk anak-anak Terus maju ke depan Jadi Saya mengharapkan Pihak ibu bapa Bijaklah untuk Memilih Dan kalau boleh Membuat Sedikit consideration ya Untuk memilih Malaysia sebagai Satu Destinasi Untuk pelajaran Peguruan tinggi Anak-anak mereka Demi untuk Capai cita-cita Meraih dunia Jadi kerana apa ya Kerana kita ini Mempunyai penawaran Biaya yang Terjangkau Bagi S1 S2 Dan S3 Dengan kos Dan dengan Kualitasnya Berstandar Internasional Jadi akhir sekali Dari saya Untuk Pendidikan anak-anak Para pendengar Yang melihat saya Pada hari ini Berawalnya disini Education Malaysia Di Malaysia Terima kasih Sama-sama Baik Bagi Anda yang Ingin lebih Banyak Mengetahui informasinya Bisa Melihat di Websitenya Di www.educationmalaysia.gov.my Atau mungkin Bisa datang langsung Ke Dubes Malaysia Di Wisma Kodel Di Jakarta Baik Silahkan Anda Nanti bisa Menggali informasi Banyak dari situ Dan akhirnya Tuta sudah Spesial Tokso Pendidikan Malaysia Untuk ini Hari Minggu Tanggal 12 April 2015 Bersama dengan Puan Yahudi Terima kasih Puan Terima kasih Terima kasih Baik Mita TATV Akhirnya Tentas Sudah Saya Aditya Putra Berserta Kerabat Kerjaan Pertugas Paling Mundur TATV Masa Kini Dan Tetap Berbudaya Sampai Jumpa Terima kasih Terima kasih Tentas Sudah Terima kasih Terima kasih Tentas Sudah Terima kasih 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 Terima kasih